Halo semuanya kembali lagi di channel youtube solusi tv, di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara aktifkan arsip sialan langsung di instagram seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat updatean terbaru dari channel youtube solusi tv oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara membuat polling di kolom komentar instagram untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas oke teman-teman jadi selain bisa mengarsipkan postingan, mengarsipkan story di instagram tentunya juga bisa mengarsipkan sialan langsung jadi buat teman-teman yang sering live di instagram kalian bisa banget untuk mengarsipkan juga hasil siaran langsung kalian tadi nah jadi untuk caranya kita langsung saja masuk ke instagram setelah di instagram kita klik profil lalu klik garis 3 di pojok kanan atas kemudian kita pilih pengaturan dan privasi nah setelah itu kita scroll ke bawah nah di aplikasi dan media anda kita bisa klik mengarsipkan dan mengunduh nah disini ada menyimpan kearsip ada dua opsi ada simpan cerita kearsip dan simpan siaran langsung kearsip jadi buat teman-teman yang masih warna abu-abu ya untuk tombolnya ini nah teman-teman bisa geser saja sampai menjadi warna biru nah kalau sudah warna biru seperti ini artinya setiap kalian disini siaran langsung maka nanti langsung otomatis ya siaran langsungnya itu diarsipkan ke akun kalian nih disini bisa terlihat keterangannya simpan video siaran langsung secara otomatis kearsip hanya anda yang bisa melihat arsip anda video siaran langsung anda diarsipkan selama 30 hari nah jadi arsip itu cuma kita yang bisa lihat dan cuman terarsip selama 30 hari aja jadi setelah 30 hari untuk arsip siaran langsungnya langsung otomatis terhapus nah disini coba kita siaran langsung ya selamat menikmati nah ini kita bisa langsung lihat di arsip siaran langsung ya coba kita klik nah dia langsung tersimpan disini nah ini kita hapus nah jadi kalau sudah selesai kalau kalian mau tonton lagi nih mungkin setelah seminggu kalian live kalian mau nonton ulang lagi live kalian tadi nah kita bisa masuk di garis 3 kemudian disini ada arsip ini bisa kita klik nah kalau disini masih ada arsip cerita kita bisa klik aja nah disini akan muncul arsip siaran langsung nah ini kita klik nah ini kita bisa tonton ulang untuk siaran langsung kita tadi gitu jadi caranya gampang banget dan mudah banget untuk kalian coba cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang udah saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba lain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara menggunakan dana bagi pemula untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih